Pemirsa kita awali dengan informasi yang pertama, kelangkaan masker masih terjadi di berbagai tempat termasuk di pasar yang spesifik menjual obat-obatan dan alat kesehatan, yakni toko-toko yang ada di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Mengatasi hal ini, perusahaan PD Pasar Jaya melakukan penjualan masker kepada konsumen, namun dengan syarat dan ketentuan tertentu. Pasca penangkapan pedagang alat kesehatan di Pasar Pramuka atas tuduhan menjual produk ilegal dengan harga tawajar, mulai kemarin, Pasar Pramuka kembali normal seperti biasa. Meskin mikian, kondisi yang ada ternyata pasokan masker di Pasar Pramuka habis. Beberapa toko dan pedagang juga enggan memberikan informasi mengenai kelangkaan masker. Namun ada hal lain dari pasar yang menjual alat kesehatan tersebut. Pihak PD Pasar Jaya membuka layanan pembelian masker dengan syarat, sang konsumen datang sepagi mungkin, serta membawa KTP dan uang tunai 50 ribu rupiah untuk pembelian 20 pisis. Beberapa warga turut ambil bagian dan mengapresiasi atas pengadaan masker oleh PD Pasar Jaya tersebut. Saya ke Pasar Pramuka ini dalam rangka membeli masker program pemerintah yang sangat membantu untuk kami warga yang dapat mencegah benularnya virus COVID-19 ini. Kalau menurut saya sih harganya di bawah standar Pak, karena di bawah itu harganya bisa mencapai 500 ribu per 50 pis, jadi itungannya satu itu 110 ribu. Untuk kalangan yang menengah ke bawah itu sangat kesulitan Pak dengan biaya segitu. Masker 500 ribu, 50 pis. Jadi kesian untuk kerajaan rakyat yang tidak mampu. Seperti diketahui, Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur menangkap seorang pedagang alat kesehatan di Pasar Pramuka atas tuduhan menjual produk ilegal dengan harga tidak wajar pada hari Selasa kemarin. Barang bukti yang disita petugas dari toko pedagang tersebut berupa cairan antiseptik tanpa izin edar dari otoritas terkait, serta diduga kuat barang palsu. Dari Jakarta, Diomalau, Febri Jayanti, Newsantara TV melaporkan.